Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan ala Bapak kami yang ada di dalam keadaan surga. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kami melangkah di dalam segala kegiatan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar dapat menolong kami untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Ruh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih Bapak ampuni kami dari salam dosa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Selasa 15 Juni tahun 2021. Dengan judul kita harus bersih lahir dan batin. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Yeskel 36. Supaya berkenan di pemandangan Allah, para pemimpin bangsa itu harus memperhatikan dengan keras keadaan kebersihan tentara Israel. Bahkan ketika mereka pergi ke medan perang, tiap-tiap jiwa mulai dari panglima sampai kepada prajurit yang terendah dalam tentara itu. Diperintahkan dengan keras supaya memelihara kebersihan dalam diri dan tempat sekelilingnya. Karena bangsa Israel telah dipilih Allah menjadi umatnya yang khusus. Mereka terikat dengan suci supaya suci dalam tubuh dan roh. Mereka sekali-kali tidak boleh melalaikan segala kewajiban mereka. Dalam segal hal mereka harus memelihara kebersihan. Mereka sekali-kali tidak boleh membiarkan apapun tidak teratur atau tidak sehat di sekitar mereka. Tidak ada yang akan mencemarkan kesucian suasana. Sepuluh perintah yang diucapkan oleh Yahweh dari Sinai tidak dapat hidup di dalam hati orang-orang yang tidak karuan. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang kotor, jika Israel purbah tidak dapat begitu banyak mendengarkan proklamasi hukum yang kudus itu. Kecuali mereka mentahati perintah Yahweh dan membersihkan pakaian mereka. Bagaimanakah hukum yang kudus itu dapat dituliskan di hati orang-orang yang tidak bersih dalam pribadi, dalam berpakaian, atau dalam rumah mereka? Itu adalah mustahil. Surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadiratnya haruslah memperhatikan segala petunjuknya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih. Dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Barang siapa melakukan ini tidak akan menghina namanya yang suci. Oleh menyembah dia sementara hati mereka dinadiskan dan pakaian mereka tidak bersih. Allah melihat segala perkara ini ia mencamkan persediaan hati. Pikiran, kebersihan, orang-orang yang menyembah. Malaikat-malaikat dikesankan dengan segala hal ini yang mereka lihat di sekeliling umat Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.